Intro Shalom Bapak Ibu Sunan Kasih Tuhan Kita kembali mendengarkan siaran Miracle Message hari ini Dalam siaran hari ini kita akan mendengarkan Dan kita akan belajar tentang satu topik Yaitu Tahun P Apakah Tahun P itu? Tahun P adalah tahun menurut perkalenderan Israel Sebenarnya semenjak September 2019 Waktu Ros Shesana Waktu Sangka Kala Ditiup Israel sedang memasuki tahun baru 5780 Yang mereka sebut dengan Tahun P Dan ternyata di tahun ini Tahun perkalenderan itu Ada satu pesan-pesan Tuhan yang kita perlu belajar Sebagai orang percaya Memang kita bukan Israel secara jasmani Tetapi ketika kita ada di dalam Yesus Kita adalah menjadi keturunan Abraham Yang berhak menerima juga berkat Abraham Seperti Galatia 3 Berkata buat kita Jadi saudara Mau tidak mau sebenarnya Ada sebuah waktu-waktu Tuhan Yang Tuhan tetapkan bagi umat manusia Dan di tahun ini Kita sedang memasuki yang namanya Tahun P Dan kita akan belajar hari ini Tentang apa yang akan menjadi pesan Tuhan Di tahun P itu Saudara Tahun P digambarkan seperti mulut Memiliki arti luas yaitu perkataan Ucapan Ekspresi Ataupun nafas Jadi Hal yang pertama Yang menjadi pesan di tahun P ini adalah Kita perlu memperhatikan Apa yang keluar daripada mulut kita Seperti Masmur 141 Ayat yang ketiga Berkata Awasilah mulutku ya Tuhan Berjagalah pada pintu bibirku Berarti Masmur mau mengajak kita Untuk kita memperhatikan Apa yang hendak kita ucapkan Lalu Efesus 4 Ayat 29 Berkata Janganlah ada perkataan kotor Keluar dari mulutmu Tetapi pakailah perkataan yang baik Untuk membangun Kita perlu memperhatikan Perkataan-perkataan yang baik Yang harus keluar dari mulut kita Yakubus 3 Ayat yang ke 10 Kembali bicara tentang Perihal mulut dan lidah Dari mulut yang satu Keluar berkat dan kutuk Hal ini saudara-saudaraku Tidak boleh demikian terjadi Berarti Berarti di tahun P ini Pesan pertama Yang kita harus perhatikan adalah Perhatikan apa yang keluar dari mulut kita Yang menajiskan bukan apa yang masuk ke mulut kita Tetapi apa yang keluar dari mulut kita Itulah perkataan kita Pesan yang kedua adalah P adalah gabungan dari huruf kaf Yang memiliki arti telapak tangan atau wadah Dan yod Yod digambarkan seperti titik Atau huruf ibrani yang terkecil Yang mewakili sebuah dot atau titik Yang bisa digambarkan seperti energi ilahi Dan itu membentuk huruf P Berarti P adalah Kehadiran sang ilahi Di dalam jiwa manusia Dan kehadiran itu Muncul lewat perkataannya Yaitu Firman Tuhan Apa yang menjadi pesan kedua yang harus kita perhatikan Di dalam tahun P ini Yang kedua adalah Di kejadian 1.26 Waktu penciptaan Tuhan berkata Berfirmanlah Allah Baiklah kita menjadikan manusia Menurut gambar dan rupa kita Ada kata berfirman Segala sesuatu terjadi oleh karena firman Yang kedua di dalam Masmur 33 ayat yang ke-6 Dikatakan firman Tuhan Oleh firman Tuhan Langit telah dijadikan Dan oleh nafas dari mulutnya Segala tentaranya Ini bicara dari perkataan Tuhan P Ada firman yang menjadikan segala sesuatunya Lalu di Masmur 33 ayat ke-9 dikatakan Sebab dia berfirman Maka semuanya jadi Dia memberi perintah Maka semuanya ada Berarti di tahun B ini Yang harus keluar dari mulut kita Adalah perkataan firman Yang kedua adalah Perkataan firman Yang harus kita keluarkan dari mulut kita Kita harus mendeklarasikan Firman Tuhan Di atas segala sesuatu dalam hidup kita Segala sesuatu terjadi oleh karena firman Pesan yang ketiga di tahun B adalah B bicara tentang mulut Berarti Tuhan juga ingin Membuat mulut kita menjadi mulut yang baru Di keluaran 4 ayat yang ke-10 Lalu kata Musa kepada Tuhan Ah Tuhan Aku ini tidak pandai bicara Artinya gagap Dia punya hal yang salah di mulut Musa Dahulu pun tidak Dan sejak engkau berfirman kepada hambamu pun Tidak Sebab aku berat mulut Dan berat lidah Saudara Musa mengalami berat mulut Dan berat lidah Ada sesuatu yang membuat dia Tidak bisa berkata-kata dengan lancar Ada sesuatu yang menghalangi Untuk dia mengucapkan Apapun yang firman yang Tuhan taruh Di keluaran 4 ayat yang ke-11 Tetapi Tuhan berfirman kepadanya Siapakah yang membuat lidah manusia Siapakah yang membuat orang pisu atau tuli Membuat orang melihat atau buta Bukankah aku Yakni Tuhan Oleh sebab itu Pergilah Tuhan mengutus Musa Aku akan menyertai lidahmu Dan mengajar engkau Apa yang harus kau katakan Yang ketiga di tahun P ini Tuhan mau memberkati kita Dengan mulut yang baru Di mulut itu Akan muncul perkataan Dimana Tuhan sendiri yang akan Taruh dalam perkataan kita Dalam mulut kita Untuk kita menyampaikan sesuatu Tentunya Apa yang disampaikan itu adalah Sesuatu untuk mengajar Dan menyatakan kebenaran Tuhan Saudara Yang keempat Apa yang menjadi pesan Tuhan di tahun P Ternyata tahun P 5780 Adalah tahun awal Tahun 5780 Akan terus berjalan Sampai 5789 Jadi tahun ini menjadi tahun awal Tahun P Nanti 5781 Akan disebut dengan Tahun P Alef 5782 Akan disebut dengan Tahun P Bet Dan seterusnya Jadi tahun ini Apa yang Tuhan janjikan Yang Tuhan taruh Dalam perkataan kita Menjadi awal Untuk membuka Kita melihat Akan janji Tuhan Yang ajaib Yang Tuhan sediakan buat kita Jadi bagian kita adalah Mempercayai Dan terus mendeklarasikan Apa yang menjadi Janji firman Tuhan Buat hidup setiap kita Biarkan Renungan hari ini Memberkati kita semua Dan kita memasuki Tahun P Dan terus berjalan Dengan kita terus menjaga Dan memperkatakan yang benar Lewat perkataan kita Tuhan Yesus berkati Haleluya Terima kasih telah menonton